saya mulai saja untuk sesi yang kedua pengamas tim kita dari RMK Cilbon sebelumnya saya akan mulai Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih untuk kehadirannya kepada acara sesi kedua tim pengambas kami puji syukur kami panjatkan kredit Allah SWT yang sampai hari ini masih memberikan kita kesehatan kenikmatan untuk bisa menggali ilmu lagi pada acara pengabdian masyarakat penyelenggaraan puskesmas melalui only job training dalam rangka akreditasi puskesmas di kota Cilbon kemudian salawat dan salam kami menyatakan pada dunia nabi kita Muhammad yang telah memberikan yang telah memberikan ke syafatnya semoga nanti kita mendapatkan syafatnya di akhirat amin amin SKM di RMIK SKM MHAKES sebagai tim dalam pengabdian masyarakat RMIK Cilbon untuk tim 3 kemudian tak lupa saya saya sampaikan juga selamat datang kepada seluruh peserta pandangan pelatihan on the job training dari puskesmas wilayah kota Cilbon dan tak lupa nanti ada saya cintai yang selalu semangat untuk menggali ilmu mahasiswa kami di RMIK Cilbon mungkin yang baru bergabung baru 35 orang tapi dari rekapan panitia bahwa untuk peserta yang hadir yang wajib hadir dari puskesmas kota Cilbon sudah mulai bergabung untuk sesi yang kedua ini izinkan saya Rina Asana SKM UMKM sebagai moderator pada pelaksanaan sesi dua ini saya akan membacakan terlebih dahulu untuk CV dari narasumber kita alumni kita juga ibu Dika Megahati Rayu ya mungkin tidak asing lagi untuk narasumber kita kali ini Budika Budika ya bu kita sudah jadi satu profesi Budika Megahati Rayu di AMD RMIK beliau lulus dari Cilbon langsung direkrut sama Pak Heria di puskesmas Beber karena dedikasinya ya untuk mengabdi di puskesmas Beber selama 2016 sampai 2018 kemudian untuk menambah pengalaman tentang puskesmas merambah ke puskesmas suka warna kota Bandung selama dua tahun 2018 sampai 2020 dan Alhamdulillah sekarang sudah menjadi PNS ya di 2021 di puskesmas dari kota Cibang jadi kembali lagi di kota kita yang tercinta untuk kali ini akan berbagi pengalaman mulai dari persiapan budika ya di puskesmas Beber untuk akreditasi yang bisa paripurna untuk puskesmas berkabat Cirebon kemudian bagaimana pengalamannya di puskesmas kota Bandung dan sekarang di puskesmas derajat kota Cirebon bagaimana mengelola rekam medis di puskesmas terutama persiapan untuk menghadapi akreditasi untuk mempersingkat waktu mudah-mudahan tidak ada yang lupa ya silakan Budika Megahati Rahayu MDRMika untuk menyampaikan materinya dan pengalamannya terkait dengan pengelolaan rekam medis pada saat persiapan akreditasi di puskesmas di puskesmas di puskesmas terdengar ibu suaranya iya sudah terdengar iya izin diperkenalkan saya dikamah Budika Rahayu terima kasih ibu Rina waktunya ibu Atin ibu Nita izin bernyata dan saya dengar jajaran dari dosen Prodi RM Tata Cirebon disini saya mau berbagi pengalaman kalian karena banyak yang sudah di puskesmas kerjanya dan juga ada yang lagi senior di puskesmas izin share screen ibu iya silahkan langsung disini tentang sistem dan prosedur pelayanan dan pengalaman anak kemedis khususnya di puskesmas derajat Tata Cirebon mulai dari pendaftaran sama aja seperti yang di rumah sakit itu cuman di puskesmas biasanya yang perlu disiapkan itu ada kartu indeks utama perjalan kartu identitas berubat buku peneratan medis buku register restar dan juga buku ekspedisi untuk di proses penertarannya sendiri kalau menurut buku dari Saraske itu penerimaan pasien pada tahap ini adalah pasien mendaftarkan diri sesuai dengan permasalahan kesehatan yang terjadi pada dirinya selanjutnya akan dimestribusikan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas untuk penerimaan pasien baru dan lamanya sama seperti yang tadi dijelaskan juga untuk yang diingat yaitu mengisi buku register penertaran melakukan melancar untuk mengisi identitas pribadi data sosial pasien membuat kartu pasiennya dan juga menyiapkan medis pasien untuk alurnya sendiri yang ada di puskesmas berajak itu seperti ini dari mulai registrasi akan menghasilkan pasien baru lama sampai distribusi dan pengembalian rekaman yang akan didapatkan pasien baru dan pasien lama cirinya itu ditanyakan sudah pernah berobat atau belum atau dari kartu identitas berobat yang dimiliki pasien untuk pasien lama kalau misalnya dia tidak bawa PIB kita mencarinya di database Q atau di repos untuk pasien baru kita membuat dokumen rekaman yang baru dan juga menuliskan awasin nomor rekaman sendiri kebetulan itu sudah menggunakan channel imponder jadi bank penomoran Q-nya itu 6 digit nomor rekaman medisnya dengan menggunakan kode RW sebagai 2 digit pertama di wilayahnya karena wilayahnya ada 9 yang di puskesmas derajat jadi dari RW1 sampai RW9 untuk keluar wilayahnya kami beri nomor depannya itu 10 belum menggunakan yang kemarin seharusnya tetapi yang dijelaskan kemarin itu harusnya 90 tapi di sini menggunakan nomornya itu kode ini seperti ini selanjutnya yaitu untuk sistem informasi puskesmas atau simpus yang membutuhkan suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya manfaat dari simpus ini diantaranya yaitu untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan membakukan prosedur dan standar pelayanan mendapatkan data dan informasi yang palit dengan seketika saling terhubung antara semua pihak yang memantau untuk mengurangi bekerja petugas puskesmas dan dinas kesehatan contoh dari sistem informasi puskesmas itu antara lain ada SIDDA yaitu sistem informasi kesehatan daerah yang berarti aplikasi sistem informasi kesehatan yang berlaku secara nasional jadi SIDDA ini punya produknya dari kemen kes sendiri waktu di Kabupaten Cerbon waktu di Gober itu sebenarnya menggunakan epuskesmas cuman peralihan di tahun sekitar tahun 2017 ke 2018 itu dari kes menyarankan untuk puskesmas beralih untuk menggunakan SIDDA karena SIDDA ini dari programnya Kementerian Kesehatan jadi dari epus beralih ke SIDDA tampilannya kurang lebih seperti ini SIDDA juga digunakan di Kota Bandung waktu di Bandung juga ternyata SIDDA itu menggunakan SIDDA jadi SIDDA dikembangkan lagi dibalikan ke daerahnya masing-masing karena sistem informasi kesehatan daerah bedanya itu waktu di Kabupaten Cerbon SIDDA itu sudah bisa ngelirin ke Dukcapil jadi ketika kita entrikan NIC-nya itu akan muncul identitasnya langsung tapi kalau yang di Kota Bandung kemarin sampai tahun 2020 belum bisa ngelink ke Dismic Capil jadi walaupun kita menuliskan NIC-nya itu tetap mengisi identitasnya itu satu-satu tampilannya kurang lebih seperti ini untuk SIDDA sendiri karena dari Kemenkes itu jadi tidak berbayar atau gratis makanya waktu itu juga dari pihak Kabupaten Cerbon NIC-nya menyarankan peralihan dari EPUS ke SIDDA penggunaan selanjutnya ada juga EPUS KESMAS EPUS KESMAS sama sistem informasi PUS KESMAS cuman dia produk dari PT Telepon Indonesia dan untuk penggunanya itu berbayar jadi PUS KESMAS sudah bekerja sama-sama dinas jadi satu kota se-kota Cerbon PUS KESMAS-nya Simpus-nya itu menggunakan EPUS KESMAS untuk tampilannya seperti ini kegunaannya sendiri sama fungsinya seperti SIDDA tadi hanya saja kalau EPUS KESMAS itu berbayar lanjut ke sistem dan prosedur pengelolaan rekam medis pengelolaan yang akan dibahas di sini mencakup assembly coding indexing analisis reporting styling dan juga pengeluaran rekam medis untuk assembly sendiri yaitu unit penerimaan dokumen setelah pelayanan melakukan perakitan dan menganalisis kelengkapan dokumen rekam medis kegiatan di dalamnya yang menurut DKS PRI itu meneliti kelengkapan data yang seharusnya tercatat di dalam formulir rekam medis meneliti kebenaran pencatatan data rekam medis sesuai dengan kursus penyakitnya mengendalikan dokumen rekam medis yang dikenalikan unit pencatatan data membuat laporan dari rekam medis yang tidak lengkap mengendalikan penggunaan nomor rekam medis dan juga mendistribusikan dan mengendalikan penggunaan formulir rekam medis contoh untuk LPCM atau ketidaklengkapan pengisian catatan medis yang saya bikin laporannya seperti ini karena di kami menggunakan formal folder dan personal foldernya itu rekam medis dibagi menjadi beberapa formulir ada yang formulir B1 tentang kajian awal perawat kajian awal anak kajian dokter askap jadi formulir rekam medis itu dibagi berdasarkan poli umum poli judi poli kaya dan poli anak untuk itemnya sendiri yang diambil itu identitas tanggal biak posa edukasi dan juga tangga-tangan edukasi ini permintaan dari PJUKP nya sendiri karena ada yang untuk bagian SKM yang romkes itu biar sekalian jadi dilihat dari rekam medis edukasinya lengkap atau tidak yang ini KLPCM juga kalau tadi performulir sekarang KLPCM nya yang per poli untuk melihat kelengkapan penulisnya rekam medis berdasarkan poli selanjutnya koding indeks yaitu unit yang memberikan kode diagnosis tindakan serta mencatat hasil payangan ke dalam formulir indeks sesuai dengan ketentuan mencatat indeks kegiatan di dalamnya sendiri meliputi membuat dan memutahirkan kartu indeks utama pasien memilih mengkode dan mengindeks seluruh diagnosa penyakit pasien memberi kode dan indeks tindakan medis untuk kode indeks sendiri untuk kode diagnosa biasanya di pusat mas itu dikerjakan masih dikerjakan oleh dokter atau perawatnya langsung untuk analising dan reporting yaitu ingin penganalisis semua data rekam medis yang disajikan dalam laporan guna pengambilan keputusan manajemen fast case kegiatan di dalamnya yaitu mengumpulkan data rekam medis mengumpulkan data penyakit dan tindakan perawat jalan merekap data penyakit dan tindakan medis untuk penyusunan laporan mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi laporan selanjutnya bagian terakhir yaitu unit high link yang merupakan unit penyimpanan serta pengambilan kembali dokumen rekam medis untuk melakukan retensi serta pengusnahan dokumen rekam medis sesuai dengan ketentuan dan diketatkan sarana pelayanan kesehatan kegiatan di dalamnya menurut DAPK tahun 2006 mencakup penyimpan dokumen rekam medis dengan metode tertentu sesuai dengan kebijakan penyimpanan dokumen rekam medis mengambil kembali dokumen rekam medis untuk berbagai keperluan meneliti rekam medis yang kembali sesuai dengan catatan rekam medis yang keluar menyusutkan dokumen rekam medis sesuai dengan ketentuan yang diketatkan sarana pelayanan kesehatan menisahkan penyimpanan dokumen rekam medis inaktif dan juga aktif menyimpan dokumen rekam medis yang dilasarkan dan juga membantu dalam pelaksanaan penyimpanan rekam medis untuk pengendalian rekam medis sendiri dilakukan dengan dua kegiatan yaitu dengan item ekspedisi rekam medis dan juga tracer asa out guide untuk ekspedisi rekam medis yang sendiri merupakan buku ketunjuk untuk mengetahui dan memonitor rekam medis yang sedang dipinjam maupun yang sudah dikembalikan untuk tracer asa outgaten menurut iklima yaitu merupakan pengendalian rekam medis yang akan dikeluarkan dari menyimpan dari penyimpanan untuk tujuan apapun biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan berwarna contoh ekspedisi rekam medis yang ada di kami di seperti ini menyesuaikan dengan register yang ada di pendertaran dan di dalamnya itu ditambahkan nomor rekam medis ke LPCN-nya dan juga keterangan lengkap yang dibuat itu di spreadsheet dokumen di Google dengan tertanggal untuk tracer dan object-nya contohnya seperti ini yang kami gunakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Budika Teh Dika yang sudah mempersatakan materi tentang pengolahan rekam medis di puskesmas mulai dari assembly sampai pemusahaan ya retensinya untuk sesi pertanyaan mungkin dibagi aja menjadi dua sesi yang pertama untuk pertanyaan dari petugas puskesmas yang kedua mungkin dari mahasiswa ada yang bisa bertanya dipersilakan untuk yang mau bertanya resen atau boleh via chat di barangkali malu untuk mahasiswa bisa melalui chat di zoom ya atau puskesmas langsung untuk menanyakan bisa langsung menanyakan persilahkan ambil ya ada yang beritanya silahkan Bu Lina izin saya mau bertanya sambil menunggu teman-teman saya juga tadi mau tanya boleh tadi sudah dijelaskan ya Bu Dika tentang Mbak Dika biasanya manggilnya Dika aja Mbak Dika di puskesmas derajat itu tadi ada tampilan Sikda internet sambil ditunggu ya digunakan kesulitan gak ketika surahnya terdengar gak ya Bu Lina tadi enggak tadi ngeheng pulangin lagi jadi tadi kan di yang untuk kegiatan teknis pelayanan rekamedis itu di puskesmas derajat itu kan ada aplikasi harus di input ya di Sikda tadi ya ditampilannya nah itu apakah ketika puskesmas tersebut menggunakan family folder data isiannya itu sama Mbak Dika yang dengan di dalam item di Sikdanya itu sama tidak ya atau justru lebih ada dua pekerjaan yang harus dilakukan oleh rekamedisnya gitu mungkin itu yang mau saya tanyakan ibu izin menjawab tadi mau luruskan dulu kalau Sikdama digunainnya pasti Kabupaten Cirebon sama di Kota Cirebon kalau di Kota Cirebon itu eh kalau Sikda itu di Kabupaten Cirebon sama Kota Bandung oh Kota Bandung kalau di Kota Cirebon itu pakeknya itu skesmas untuk isiannya sendiri sebenarnya gak beda jauh untuk proses pendaftarannya paling perubahannya di nomor dokumen rekamedisnya karena tadi kan dari Dika sendiri membuat data base cube buat bank nomernya itu baru lagi kalau dulu itu kan belum nomernya itu masih langsung urut semuanya kalau sekarang karena dari permintaan kapusnya juga waktu masuk itu perubahan puskesmas derajat itu tadinya personal sebenarnya cuman karena dari kapusnya ada permintaan buat dikarekamedisnya mau pakenya family folder seperti itu yaudah jadi berjalan family folder itu baru bulan Maret tahun ini tahun 2001 peralihannya juga cukup panjang banget karena mulai lagi dari awal tapi dokumen rekamedis yang dulunya tetap dicari yang masih bisa ketemu jadi diselitin di bawah nomer yang baru sekarang yang nomer 6 digit menggunakan kode wilayah itu sendiri untuk keynya itu sendiri kan berdasarkan errornya jadi emang dua kali kalau dulu pakai bank nomernya itu masih manual ditulisnya pakai tangan kalau sekarang meng-input bank nomernya itu di Excel di Google di Google sheet itu jadi biar terhubung dari pendaftaran dan juga rekamedis dan yang meng-input untuk bank nomernya sendiri itu di bagian pendaftaran karena langsung dibuatkan KIB-nya juga kan pada saat pendaftaran jadi pas sebelum kita peralihan udah sebelumnya juga kan ada pertemuan dan juga pelatihan dulu karena yang rekamedis di bagian pendaftarannya bukan dari rekamedis jadi kita juga ada pertemuan dulu dan pembiasaan dulu jadi untuk pengisian bank nomernya itu sampai untuk di epusnya dilakukan di depan di pendaftaran oke baik terima kasih untuk jawabannya Bu Nita gimana apakah sudah cukup Bu Nita oke oke ini sudah ada saya nanya nanti lagi padahal saya menanjutkan itu saya mau nanya epus ada dari Adinda seberapa optimal sebetulnya penggunaan DRM yang menggunakan sistem family folder apa saja kelebihan dari family folder sendiri dari Adinda Kamilia silahkan dijawab Redika menjawab ya buat Kadinda kan karena kita juga baru dari Maret cuman yang dirasakan bedanya itu kan kalau family folder jadi tertumpul satu keluarga yang dari satu kakak itu kan barang jadi emang lebih berkesinambungan juga misalnya dalam pelayanan misalnya dokternya nanya oh ini ternyata anaknya dari ibu pasien ini ternyata ibunya juga memiliki riwayat yang sama misalnya seperti itu kelebihannya seperti itu selain itu juga kelebihannya kalau tidak salah itu bagian dari yang bersantutan dengan PISPK untuk yang penilaian puskesmas yang gitu untuk lebih memudahkan PISPK itu PISPK-nya kan menggunakan berdasarkan keluarga kan kalau PISPK jadi dari tapusnya juga udah mewanti-wanti kenapa pindah ke family itu untuk mendukung PISPK itu sendiri gitu kelebihannya jadi lebih terorganisir dan terbaca riwayat dari satu keluarga itu sendiri mungkin seperti itu oke terima kasih jawabannya saya nyambung lagi aja tentang ini ya si family folder bagaimana tadi kelebihannya sudah dijawab sama Teh Dika nah untuk apa namanya persiapan akreditasi PISPK-semas nih ya apakah memang harus family folder gitu atau memang bisa pakai istim penomoran yang biasa yang ini ya yang biasa gitu ya bukan berdasarkan family folder nah untuk pengalaman Teh Dika sendiri ketika di PISPK-semas Beber ya itu saya tahu ceritanya dari Pak Heria bahwa memang memiliki effort yang lumayan besar ya untuk menghadapi akreditasi sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik nah itu bagaimana apa namanya korelasinya gitu untuk apa namanya pembelesan tentang family folder sendiri gitu apakah memang memiliki daya ungkit yang lebih gitu ketika menghadapi akreditasi begitu terima kasih sebenarnya sebenarnya juga Dika belum pernah akreditasi dengan menggunakan family folder kan family folder juga Dika baru melakukan pengelolaan pelayanan family foldernya juga baru sekarang pas Nikus Keasmas Bajat dari bulan Maret itu kalau untuk Nikus Keasmas Beber itu waktu Dika di sana 2016 sampai 2018 itu penggunaannya personal masih personal folder dan untuk akreditasinya karena memang membangun bisa dibilang dari nggak dari nol juga karena rekamedisa sebenarnya udah ada tetapi penomorannya belum ada penyimpanannya juga hanya disimpan berdasarkan desanya aja jadi nggak ada nomor rekamedisa sama sekali waktu pertama kali masuk ke sana itu terus ternyata dalam waktu dekat mau akreditasi pas akreditasi jadi pertama yang dibangun itu nomor kamedisnya dulu cuman karena emang udah lumayan banyak tadi kalau nggak salah tadinya itu dari Puskesmas Beber itu pernah family folder waktu dulunya waktu sebelum Dika masuk ke situ itu katanya family folder terus udah mau yang ada wacana akreditasi itu malah dirubah ke personal itu nah dari personal itu yang pas Dika masuk ke sebelum ada nomornya barulah dikasih nomor kamedis tapi menggunakan personal untuk akreditasinya sendiri sebenarnya waktu pas mungkin beda kalau ya gue mungkin sekarang sudah berubah atau bagaimana waktu tahun 2016 itu surveiernya tidak mengarahkan atau mengkit masalah personal ataupun family pada saat itu akreditasinya hanya ditekankan tentang rekamedis itu seperti apa gambarannya terus akses rekamedisnya seperti apa penyimpanannya seperti apa keungkapannya seperti apa waktu itu seperti itu jadi tidak ada tidak diberikan saran juga untuk merubah kepada family folder kalau untuk di kota Bandung waktu itu pun penggunaannya personal dokumennya itu personal jadi belum pernah juga untuk akreditasi family folder dari yang sekarang family foldernya yang akan wacananya akan berjalan lagi akreditasinya seperti itu jadi belum ada gambaran juga untuk family folder oke terima kasih mungkin karena kebijakan juga ya tentang apakah personal folder atau family folder kenapa sekarang puskesmas harus ke family folder semua karena memang itu adalah program PISPK yang baru diluncurkan tahun 2017 jadi pada saat dikadi beber memang belum apa namanya belum jadi standar kebijakan bukan puskesmas atau family folder nah mungkin arah kedepannya kan memang ini hampir seluruh puskesmas waktu itu kalau tidak salah Bu Nita sebagai narasumber pada saat itu memang harus dikatakan family folder untuk di kabupaten Cirebuan dan mungkin untuk di kota baru ya baru akan makanya kita ke kota nih melipirnya pengambasnya bagaimana penyelenggaran puskesmas itu sesuai dengan kebijakan yang arahnya memang untuk akreditasi puskesmas mungkin begitu ya Terika terima kasih loh jawabannya ada lagi yang bertanya ngeresen atau mau tanya langsung dari petugas dulu petugas puskesmas tidak ada oh iya saya bertanya ya Puskesmas ini sangat tertarik bagi saya karena memang saya dulu juga pernah walaupun saya belum pernah di puskesmas tapi saya menjadi salah seorang yang memang berperan dalam pembentukan pedoman puskesmas apakah itu BOK dan majelenggaran dan yang lainnya terkait dengan ipuskesmas itu saya baru tahu loh bahwa ternyata ipuskesmas yang bekerja sama dengan telkom itu ada 50 puskesmas itu berarti sangat banyak di seluruh Indonesia itu kan pernah kita berbincang juga Bunita Budianti sebagai waktu itu saya mau tesis tentang legalitas apakah ketika datanya itu dititipkan oleh telkom itu secara legal itu sudah sah bagaimana karena kan itu adalah data pasien yang harusnya tidak boleh ada pikat ketiga yang menyimpan data itu itu menurut pengetahuan pedika apakah memang ada pernah mendengar bagaimana tentang sosial kesmas kemudian penggunaannya dan kemudian bagaimana data kesehatan itu kok bisa pihak ketiga kan padahal itu adalah rahasia dokumen rahasia itu bagaimana sebenarnya juga kurang paham kalau misalnya untuk datanya itu bagaimana database di eposkesmas karena ya memang eposkesmas kan dari telkom dan dari pihak ketiga dan juga berbayar makanya mungkin waktu pada saat itu di kabupaten cirbon dari dinkesnya menyarankan untuk peralihan menggunakan cidda cuman waktu pas awal-awal penggunaannya juga banyak pro kontra dari beberapa puskesmas karena kabupaten cirbon lebih banyak daripada kabupaten cirbon yang di pro kontranya itu karena mereka sudah terbiasa menggunakan epos sekarang mau dirubah untuk menggunakan aplikasi lain yang notabene di pendaftarannya itu kan kebanyakan sudah lebih seminar dan juga buktan tekamedis jadi banyak keberatan yang nanti harus pelatihan lagi harus menyesuaikan dia lagi dan juga riwayatnya kan otomatis itu nggak ada ya bu ya makanya waktu itu juga sempat menjadi panik juga dan dari kamunya dari ihapuskesmasnya juga meminta kepada kabupaten cirbon ini gimana yang ihapuskesmasnya karena sudah berjalan lama di kabupaten cirbon datanya apakah bisa ditarik untuk ke sikda biar kami tidak dari nol sekali gitu pada saat menggunakan sikdanya jadi waktu itu juga sempat lama juga untuk penarikan databasenya tapi kalau nggak salah waktu itu akhirnya bisa jadi database yang ada di telkom itu dialihkan ke sikdanya walaupun nggak sempurna dan nggak semuanya bisa masuk waktu itu tapi memang katanya kami minta kembali tapi ya itu prosesnya dari dinas kesehatan kalau dari dikia sendiri kurang paham seperti apa cuman memang prosesnya pengajuan dari dinas kesehatan karena dinas kesehatan yang juga yang memutus kontraknya emang kontraknya ada di khuskesmasnya juga masing-masing jadi dari khuskesmas menyetorkan bahwa pemerintian kontrak dengan khuskesmas karena itu juga berbayar juga dari khuskesmas ke dinas baru dari dinas yang mengurus kelanjutannya untuk ke kata telekomnya dan juga menjembatani kepada sikdanya itu sendiri di kabupaten Cirebon tapi untuk detailnya sendiri data database nya di telekom itu kurang paham oke terima kasih berarti yang kota Cirebon ini masih pakai khuskesmas ya berarti kalau yang kabupaten sudah pindah ke sikdaya oke terima kasih jawabannya barangkali ada yang mau ditanyakan kembali dari peserta yang ada yang ditanyakan kembali kalau misalnya tidak ada untuk saya seling dulu kepada mahasiswa silakan barangkali yang ditanyakan ada ke dalam cacat sudah bu dari mahasiswa silakan sambil menunggu pertanyaan dari mahasiswa saya coba menggali lagi sebenarnya saya masih meraba mungkin karena memang kita di pendidikan dan tidak praktek di puskesmas biasanya di akreditasi ada poin-poin tersendiri setiap unit untuk unit penyelenggaraan lekam medis di puskesmas tersendiri apakah memang ada poin-poin yang memang harus benar-benar diperhatikan pada saat nanti puskesmas itu di akreditasi poin-poinnya seperti apa saja yang harus memang dipereskan terkait misalnya pendapatan dan yang lain sampai proses filing atau memang hanya beberapa saja karena memang kita juga di Prodi juga lagi persiapan akreditasi ternyata yang ada di poin akreditasi dengan yang standar yang ada di laboratorium itu akan berbeda sehingga kita mempersiapkan sampai kita mengubah nama untuk sesuai dengan akreditasi bagaimana di puskesmas terutama untuk penyelenggaran reka medisnya itu bagaimana untuk prosesnya apa yang perlu dipersiapkan kemudian poinnya apa saja kemudian bagaimana cara mengatasinya tadi tadi kan sudah menceritakan bahwa dulu di beber itu family folder kemudian di rumah lagi menjadi personal folder lemahannya ada di penumorannya saja kemudian dibereskan dari awal penumorannya dibereskan semua selain itu ada lagi tidak yang perlu dipersiapkan untuk persiapan akreditasi puskesmas untuk akreditasi puskesmas paling poin yang benar-benar risikannya itu kelengkapan reka medisnya soalnya di hampir dari semua elemen penilaiannya itu kan minta ada bukti telusur bukti telusur dan bukti telusur itu banyak yang tercantum di reka medis untuk lebih memperhatikan kelengkapan pengisian dokumen reka medisnya itu sendiri terus untuk biasanya juga kan diminta dari TJUKP-nya untuk kelengkapan reka medisnya itu dimonitoring itu kalau jika sendiri melaksananya ini monitoringnya setiap hari setiap hari habis selesai pelayanan dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan untuk laporan TJUKP dan juga punya dikanya sendiri di bagian reka medis untuk kelengkapan reka medisnya dan juga yang perlu diperhatikan penimpangannya waktu itu juga ditanyain ini bupa tracer of gate untuk pengganti reka medisnya gitu kalau reka medisnya keluar cirinya apa gitu jadi penggunaan tracer of gate itu juga diperhatikan paling diperluin itu aja yang kita sama di kelengkapan reka medisnya karena dari FF yang lainnya itu juga membutuhkan reka medis gitu kadang minta di fotokopinya kan dari reka medis itu di bab-bab yang lainnya kalau reka medisnya sendiri kan lebih ke bab di dalamnya juga selain kelengkapan kerahasiaan juga penyimpanannya juga cuma paling yang ditutip berasukannya ke kelengkapan reka medisnya itu sendiri gitu oke terima kasih jawabannya setidaknya kan kita sebagai bagi petugas sukses mas yang akan melakukan akreditasi sudah mulai ini ya sudah mulai mempersiapkan makanya gitu jadi apa yang memang menjadi hal poin penting persiapan akreditasi gitu karena memang kami sendiri dari tim kami itu sebenarnya waktu itu mendapatkan permintaan khusus dari rumah sakit puskesmas gunung sari untuk persiapan akreditasi ini tadi sudah diberikan apa saja yang perlu kemudian kalau misalnya ini sampai saat ini belum ada yang ada atau ada yang mau tanyakan kembali dari mahasiswa atau dari petugas boleh deh ya silakan bu Reni dari puskesmas pegambiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Reni dari pegambiran tadi saya tertarik dengan apa yang barusan disampaikan tentang kelengkapan rekamedis karena ini indikator penting saat kita akreditasi itu tentang kelengkapan nah menyangkut kelengkapan ini saat ini kan dokumen rekamedis di tiap puskesmas berbeda-beda ya belum diseragamkan gitu baik itu item identitas terutama identitas aja berbeda-beda nah sebaiknya untuk apa bisa bernilai baik di akreditasi bagaimana sih item-item kelengkapan rekamedis terutama di bagian identitas ya itu item pokok apa saja yang harus ada dan harus lengkap dan kriteria lengkapnya itu seperti apa ya gitu aja pertanyaannya Bu ya terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Reni dari Puskesmas Pugambiran silahkan Teh Dika untuk bisa menjawab izin mencoba menjawab ya Mbak Reni karena yang terbaru juga saya belum ikut akreditasi lagi jadi barangkali penyampaiannya ternyata ada yang keliru atau ternyata sudah ada penaruan cuman yang dari saya sendiri atau dari kami dari Puskesmas Derajat untuk pencatatan identitasnya mencakup peninggataan pekerjaan pekerjaannya itu tercantumkan terus juga nomor telpon nomor telpon tercantum data pendidikan yang juga tercantum itu biasanya bisa untuk mengidentifikasi buat nanti pada saat edukasi dokter memberikan edukasi kalau di depannya itu formulir formulir ke medis yang bagian pendaftarannya sudah terdapat sudah tercantum pendidikan dan juga ada pekerjaannya juga jadi dokter bisa lebih memberikan edukasinya itu yang relevan yang bisa diterima oleh pasiennya itu sendiri untuk menjadi kelengkapan di akreditasinya itu memang seperti ini belum ada standar bakunya hanya paling identitas yang biasa terdapat di KTP aja itu sudah mencapuk sebenarnya kalau misalnya sudah diisi lengkap berarti itu sudah bernilai baik untuk kelengkapan di dalamnya sendiri kalau dari Dika sendiri yang dikerjakan itu hanya mengecek dari SOP dan juga kelengkapan formulir isian formulir item item yang ada di formulirnya tapi untuk kesinambungan dari antara anamesa atau penyakit terusnya tindakan dan juga obat yang diberikan itu nanti kan akan dianalisis lagi itu dengan bagian butuh ya Mbak kalau salah kalau dari reka medisnya sendiri paling analisis kelengkapannya itu berupa ada atau tidaknya aja lengkap atau tidaknya tapi kalau untuk dalamnya butuhnya nanti ada untuk bagian dari bagian butuhnya sendiri di puskesmas biasanya seperti itu yang diminta kalau untuk yang butuh itu kan biasanya hanya sampling ya minta beberapa dokumen jika dari poli ini segini dari poli ini poli ini dan poli ini untuk dicek kelengkapan analisis kesinambungan dari butuhnya itu sendiri cuman kalau dari reka medisnya itu kan udah ada yang perbulan udah dibikin setiap hari itu hanya kelengkapan reka medisnya aja item di reka medisnya aja yang di isinya seperti itu ya berarti kan ini ada apa untuk yang nomor HP sama tadi apa ya yang pekerjaan ya pekerjaan sama HP yang tadi untuk kepentingannya edukasi gitu ya sama komunikasi dengan pasien mungkin ini berarti sudah mulai dikerjakan di derajat ya pasiennya ya sudah berjalan soalnya penggunaan medisnya itu kan penggunaannya dari bulan Maret cuman kami juga persiapannya udah ada persiapannya itu sebenarnya sebelum dikak kesana juga udah ada wacana ancang-ancang mau ganti jadi family folder terus juga formulirnya sudah disiapkan jadi begitu dikak masuk juga hanya mengacet kembali isiannya kira-kira ada yang perlu ditambahkan atau enggak karena waktu itu mereka mau mencetaknya juga menunggu ada dari petugas rekam medisnya langsung jadi hanya menyiapkan itemnya kira-kira seperti ini silahkan dilihat lagi apa yang kurang atau ada yang mau ditambahkan seperti itu dan udah dari bulan Desember berarti dari pas masuk terus proses pencetakannya itu bulan Februari dan baru digunakannya itu bulan Maret tanggal 1 Maret itu baru digunakan dan karena udah dari formulirnya juga udah didesain ada isian untuk pendidikan nomor HP dan juga pekerjaan jadi pas pelaksanaannya juga itu diisi langsung ya ada ngasih khusus untuk menyasati RM lama tapi yang sudah kadung tidak lengkap gitu barangkali dari apa puskesmas derajat bisa berbagi tips waktu pas di buber juga emang kendalanya seperti itu akal lagi kan itu tuh mepet dengan akreditasi mbak ya jadi bener-bener dilihat waktu pas di atas sana itu selain ngasih nomor di rekamedis yang satu-satu itu kan sambil ngeliat rekamedis karena di sana masih dulu masih selembaran rekamedis satu lembar itu rekamedis dari satu lembar itu kan dari nomor satu-satu ditulis tangan dan itu kan pas ngambil itu jadi kelihatan dia udah diisi apa belum yang tidak lengkapnya itu sama Dika dipisahkan dan dikasihkan kembali kepada WMN-nya pada saat itu dan memang banyak sekali yang belum lengkapnya tapi mau-nggak mau karena mau akreditasi waktu itu juga minta bantuan ketapusnya juga beri penjelasan karena kelengkapan juga kan jadi salah satu item jadi mau-nggak mau kerja waktu itu karena waktunya juga mepet jadi memang harus dibalikan lagi ke unit pelayanannya kalau misalnya buat pasien-pasien yang pasien RN yang sudah lamarnya kalau yang sekarang-sekarangnya kan karena rekam medisnya dianalisi tiap hari habis selesai pelayanan begitu pasiennya udah pendaftaran itu pelayanan selesai itu rekam medisnya langsung dianalisis dan jika ada kekurangan itu langsung dimintakan ke dokter atau perawat atau gilin yang bertugas pada saat itu terima kasih Mbak Dika jawabannya oke terima kasih Bu Reni untuk pertanyaannya barangkali ada pertanyaan kembali mahasiswa belum ya ini mahasiswa semangat ya ikut pengambilan masyarakat kami terima kasih kalau memang belum ada sesi tadi sudah beberapa pertanyaan untuk menutup pada sesi ini saya kasih waktu dulu ya karena tadi saya kelupaan untuk jawab pertanyaan di prites yang harus dijawab oleh peserta dipersilakan atau gimana ya lima menit dari sekarang untuk mengerjakan prites ya barangkali yang belum yang sudah terima kasih karena nanti ini akan dilanjutkan di sesi yang ketiga semangat nasional mudah-mudahan bisa membuka lebar pengetahuan kita karena nanti dari Bu Ana ya sendiri sebagai dosen sekaligus praktisi gitu ya yang bergelup di Raka Medis kemudian yang kedua dengan Dr. Koim yang memang beliau adalah asesor akalitasi jadi mungkin tentang penyelenggaran Raka Medis bagaimana dan pelaksanaan ya akreditasi untuk Buskehma saat ini itu apa yang perlu dipersiapkan nanti bisa ditanyakan langsung kepada beliau di acara seminar nasional ya pengabdian masyarakat pada tanggal 3 Oktober 2001 gitu ya jadi jadi nanti pertanyaan Bu Reni tadi bagaimana sih untuk sekarang gitu karena memang teh dikat itu dulu ya akalitasi tahun 2016 ya teh jadi mungkin berdasarkan pengalaman beliau pada saat tahun 2016 bisa jadi untuk yang 2021 itu akan berbeda kembali tapi kurang dan lebihnya memang mungkin tidak terlalu ada jauh perbedaan antara yang dulu dengan yang sekarang gitu Bu Rui belum bisa mengerjakan prites oke terkait prites boleh saya kasih waktu nanti aja setelah acara ini selesai karena memang banyak yang masih pelayanan sebelum saya tutup pertemuan kali ini terima kasih saya akan merangkum dulu tentang pelaksanaan sesi kedua pengundi masyarakat untuk kali ini yaitu terkait dengan penyelenggahan ekam tadi dari mulai assembling dan lain sebagainya kemudian tadi juga dijelaskan dari TEDICA bahwa pada saat akaritasi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah penumoran kemudian yang kedua adalah kelengkapan dokumennya kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketika dokumen di situ diambil penandanya pakai tracer guide dan mungkin nanti ada tambahan yang lainnya pada saat di tanggal 3 Oktober 2021 terakhir terima kasih untuk kesediaannya kepada Budika TEDICA Megatirayu yang telah berbagi pengalaman untuk kesih kedua kegiatan pengab mas kami di RMK Cirebon semoga apa yang sudah dijelaskan oleh TEDICA dan Puskesmas yang lain yang kait pengalaman tentang penyelenggaran Rekam Medis bisa kita ambil pengetahuan dan pengalamannya sebagai pengetahuan sekaligus nanti bisa dipraktekan bagi petugas Puskesmas kemudian bagi mahasiswa bisa dijadikan sebagai pengetahuan tambahannya bagaimana penyelenggaran Rekam Medis di Puskesmas saya Lina Hasana sebagai moderator segaligus akan menutup cara untuk kesih kedua pengab mas Remy Kacerbon untuk tim kami saya sampaikan terima kasih untuk kehadirannya salam sehat dan kita insyaallah bertemu kembali di sesi Semina Nasional tanggal 3 Oktober 2021 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu izin untuk yang sesi dokumentasi Ibu Lina oh iya saya lupa silahkan baik Ibu izin masuk ya Ibu silahkan untuk peserta dimohon menyalakan kameranya untuk dokumentasi terbelakang akunya terima kasih Masih bangun dari lor Bagaimana? Baik dimulai saja ya Untuk slide pertama Satu, dua, tiga Untuk slide kedua Satu, dua, tiga Untuk slide ketiga Satu, dua, tiga Sudah Ibu? Oke, terima kasih untuk Ibu, contoh Ibu Sebelumnya izin meningkatkan Para peserta untuk Jangan lupa screenshot buat Apa? Buat ini present apa namanya? Absensi Ibu? Ya Kepada seluruh peserta mahasiswa ya Mahasiswa aja Iya Untuk screenshot zoom meeting Untuk bukti kehadirannya Sudah Terima kasih kepada seluruh panitia Dan tim pengamah seru Emi Kacerbon Saya tutup kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati